Media Korea Selatan melaporkan, Korea Utara telah mengirimkan sekitar 6.700 kontener yang membawa jutaan amunisi ke Rusia sejak Juli 2023. Tujuannya adalah untuk mendukung Perang Rusia melawan Ukraina. Ini menjadi pertanda transfer senjata antar kedua negara sedang berlangsung. Melansir Reuters, Menteri Pertahanan Korsel Shin Won S.I.K. mengatakan kontener tersebut mungkin membawa lebih dari 3 juta peluru artileri 152 mm atau 500 ribu peluru 122 mm. Ini mungkin merupakan campuran dari keduanya, dan Anda dapat mengatakan bahwa setidaknya beberapa juta peluru telah dikirim, kata Shin. Ratusan pabrik amunisi Korea Utara beroperasi dengan kapasitas sekitar 30% karena kekurangan bahan baku dan listrik. Akan tetapi, pabrik-pabrik yang memproduksi peluru artileri untuk Rusia tetap beroperasi dengan kecepatan penuh, tambahnya. Seoul dan Washington menuduh Pyongyang dan Moskow saling bertukar senjata. Kedua negara itu juga mengecam Korea Utara karena memasok senjata ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina. Baik Korea Utara maupun Rusia telah membantahnya, meskipun mereka berjanji untuk memperkuat kerja sama militer. Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Korea Utara telah mengirimkan lebih dari 10 ribu kontener amunisi ke Rusia sejak bulan September. Sebagai imbalannya, Korea Utara telah menerima sekitar 9 ribu kontener yang sebagian besar berisi persediaan makanan. Seorang pejabat di Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan pihaknya tidak dapat mengkonfirmasi jumlah tersebut. Namun Shin bilang, Rusia telah mengirimkan hampir 30 persen lebih banyak kontener sejak bulan Juli ke Korea Utara. Shin mengatakan Korea Utara dapat menembakkan satelit lain pada awal bulan depan karena Moskow terus memberikan bantuan teknis. Pyongyang juga meminta bantuan dalam bidang teknologi pesawat terbang dan peralatan mobilitas darat. Terima kasih telah menonton!